Kepala BPBD Kabupaten Tangerang Ujat Sudrajat mengatakan, untuk memadamkan kebarakan tersebut, pihaknya menerjunkan 6 unit mobil pemadam kebakaran. Pemadaman berlangsung selama 4 jam dengan menggunakan 6 mobil damkar, katanya, selasa 24 Oktober. Menurutnya, api cepat membesar lantaran isi dari toko tersebut merupakan bahan-bahan yang mudah terbakar seperti kasur, lemari dan lainnya. Api sangat cepat merambatnya dan menghanguskan seluruh toko. Untungnya tidak merambat keruko sebelah kanan dan kirinya, ungkapnya. Dalam peristiwa yang duga disebabkan oleh kor slating listrik tersebut, lanjut ujat, tidak ada korban jiwa. Saat kejadian tidak ada aktivitas di toko karena sudah tutup, jadi korban tidak ada. Kerugian juga belum bisa dipastikan, pungkasnya. Pantauan di lapangan, saat ini 4 ruko furnitur tersebut dalam keadaan kosong dan berantakan dengan garis polisi melintang di depannya. Tuhan tidak ada korban, kau pun bisa nikmati, tidak ada korban dan berantakan dengan garis polisi melintang di depannya. Tuhan tidak ada korban, kau pun bisa dipastikan, tidak ada korban dan berantakan dengan garis lampu. Jangan ada korban, kau pun bisa dipastikan, untuk menjadi garis polisi melintang di depan. Pantauan, saat ini sudah bekerja, Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton